Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma consommmad Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa shukurullah Dan Ya'amlillah Lahuallahu lakata ilaih Bahwa Inilah bukti Allah Pemberi rahmat Kepada semua mahluk Yang ada di muka bumi ini Keberadaan Ekosistem pesisir dan laut yang kemudian bisa tumbuh ya dengan hanya sekelompok kecil saja ini ada ekosistem mangrove ya ada saya belum kesana sebetulnya jenisnya jenis apa kemungkinan kalau pionir itu jenisnya jenis apa kalau dari sisi sini sih terlihat seperti tapi seperti bakau rijopora sebetulnya tapi ini memberikan bukti bahwa Allah maha memberi nikmat kepada semua makhluk dan menjadikan lokasi yang selayaknya tidak memungkinkan untuk bisa ditumbuhkan oleh dengan tata cara budidaya biasa kemudian dengan secara alami itu bisa tumbuh menjadi bentuk individu yang kemudian individu-individu tersebut membentuk satu kesatuan yang dinamakan dengan satuan kecil dari sebuah ekosistem yang dinamakan ekosistem mangrove nah ekosistem mangrove ini kemungkinan terbesar itu bisa bertumbuh kembang ketika dia menjadi dewasa dan bisa menghasilkan buah yang kemudian dari buah itu pula ketika dia tua begitu matang masak dia akan luruh ke bawah dan kemudian dibawa oleh ombak kecil yang magnitudenya coba diredam kalau kita lihat di ujung sana itu ada semacam putih begitu itu adalah redaman yang dilakukan oleh terumbu karang yang ada di sekitar pantai ini inilah bentuk kuasa Allah yang dihadirkan melalui ekosistem terumbu karang sehingga magnitud gelombang yang mustinya bisa besar untuk bisa sampai itu teredam dengan sendirinya padahal manusia untuk melakukan perdaman itu dia harus membangun semacam breakwater tapi ini adalah breakwater alami nah mangrove yang ada tumbuh di sini itu adalah sekali lagi merupakan rahmat dari Allah SWT karena dia tidak ditanam sendiri melainkan hasil dari secara alami hadir untuk berkembang biak di sekitar pantai ini ya itu saja yang bisa disampaikan semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa sekali lagi inilah bukti rahmat Allah nyata di depan mata kita sehingga betul ketika Allah bertanya di dalam surat Rahman itu menjadi persoalan dasar yang perlu kita pikirkan agar kita bisa mendapatkan hikmah dari keberadaan ayat tersebut itu saja yang bisa disampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih